Dua, adanya penggunaan mahal yang terlalu baik pada sasi amat di Kudutiro, mampu punya pilihan lain yang bisa dibunuhkan. Tiga, adanya percama yang terlalu ada sasi amat di Kudutiro, yakni setelah kejadian, terlalu ada sasi amat di Kudutiro, beberapa waktu setelah hidup pun berkumpul kembali, melangsungkan kehidupan berkawinan. Tiga, terlalu ada dengan status orang tua tunggal, atau single parent, merupakan tulang kumuh keluarga dalam mencari nafas dan menyiap kehidupan tiga orang-anak yang masih seumur, hal-hal yang mengatakan bahwa Pekutusan tidak mengatibatkan sasi amat di Kudutiro mengalami luka. Sesahkan keuraian, dimaksud kami tidak sebut untuk berkaitan ini dengan berasihkan tentang mudah, khususnya mengkabungkan kelimahsia kursus ngadang-kelimah kursus ngadang-kommelangkansi tanggungan kursus tanda-tanda menawahi yang bisa kutat menuntut, supaya ketua ilus nyiapkan pandangan ini tidak rasa, tanya perisa dan maulik-perisa ini memutuskan, Takut, menyatakan bahwa ketatuan ini kita berjari terbukti secara sahaja dan efikat bersalah bahwa pidana berkaniaya Sebenarnya diatur dan dihancang pidana tanah pasal 351 S1 kalau pidana sesuai takut akan dihutangkan dari kontak umum Kedua, menjatuhkan pidana tanah terakhir kita berjari dengan pidana tanah berjara selama 6 bulan Dengan ketatuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijarahnya, kecuali jika di kemudian hari ada keputusan akib yang menentukan lain Oke, Kak Niki gimana nih dengan tuntutan 6 bulan di FONIS bersalah? Seperti apa tanggapannya? Ini kan 6 bulan gak harus ditengahkan loh Jadi itu bukan FONIS ya, jadi itu tuntutan jasa Dia menyatakan bahwa kita terbukti melakukan penganiayaan dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan Tapi tidak menjalani hukuman, itu namanya percobaan Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu, pengakuan dari jaksa sendiri Itu yang kami soroti bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara kita dengan pelapor Ahmad Giproi Satu, itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Giproi Yang kedua bahwa terjadi hubungan diantara mereka dan sebagainya Nah, disini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari kita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Giproi Itu adalah dari urean Jaksa tadi seperti itu Jadi intinya jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas Unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang Sehingga dia menggunakan yuris prudensi Nah, disini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan di kita untuk melakukan penganiayaan Tapi betul dia melempar terhadap seseorang yang bernama Giproi terkait dengan beberapa permasalahan Yang kedua bahwa setelah lapor itu ada sebuah kalimat bahwa perkara ini seharusnya ada di dalam laci-laci Tidak harus disidarkan dan ada sebuah kesepakatan Nikita mencabut bugatannya terakhir di pengadilan agama Dan dia mencabut laporannya Nah, itu adalah Anda sudah mendengar sendiri dan dari urean-urean itu Jaksa menuntut kepada Nikita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun Artinya, Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara Nah, itu putusannya seperti itu Tuntutan bukan putusan Karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembela dan akan saya buka semuanya Bagaimana persoalan ini? Apa yang akan dipersiapkan nih Bang? Dekan Nikita ke depannya? Kalau kami sih persiapkan secara hukum ya Jadi kami sudah nyatakan, bekaskan bahwa tidak ada dasar untuk menggunakan yuris prudensi Untuk menghukum seseorang, itu yang pertama Yang kedua, bahwa saksi satu sama lain tidak ada sinkronisasi Jadi satu saksi itu di dalam hukum bukan saksi Ya, itu adalah fakta Karena hanya dia sendiri yang menyatakan terjadi pemukulan Sedangkan tiga saksi yang lain tidak tahu menahu Itu secara hukum Jadi di Indonesia tidak mengenal Yang namanya yuris prudensi dijadikan dasar untuk menghukum Karena apa? Secara tegas dia menyatakan tidak jelas Apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP Artinya, jaksa sendiri paham bahwa sebetulnya tidak tahu ini permasalahan apa Apakah penganiayaan atau bukan Sehingga dia mencari beberapa dasar hukum untuk menghukum seseorang Yang begini sebetulnya tidak benar Jadi kalau mau menghukum seseorang Pakailah dasar hukum yang jelas Supaya memberikan perlindungan Dan kepada masyarakat para pencari keadilan Seperti itu Nanti kami akan bongkar semua Bagaimana sebetulnya persoalan ini secara hukum Karena penganiayaan itu ada unsur-unsurnya Ada akibatnya Akibatnya seperti apa Terungkap di persidangan Bahwa setelah dia melaporkan justru dia kesana kemari Bahkan dugem keadaan Seperti itu Jadi ada beberapa hal yang ada di dalam KUHP Tapi jaksanya secara tegas Menyatakan bahwa tidak jelas Apa yang dimaksud penganiayaan yang diatur dalam KUHP Sehingga dia mencari dasar-dasar hukum yang lain Nah seperti ini akan sangat membahayakan para pencari keadilan Sehingga kami akan memberikan sebuah ketegasan Tidak ada satupun saksi yang mengetahui persoalan ini Tidak bisa menghukum seseorang dengan hanya berdasarkan kepada satu saksi Seperti itu hukum yang berlangsung Ini kan masa percobaan ya Dan kamu dilarang untuk berbuat yang tidak-tidak Yang tidak-tidak yang gimana Mengulangi tindak bidana Artinya mengulangi tindak bidana itu Jadi kalau VW atau percobaan itu Seseorang tidak boleh mengulangi perbuatan ini Jadi ada beberapa hal yang kami sumburi ya Yang pertama ada pengakuan secara tegas Dari jaksa bahwa ini tidak ada permasalahan Dan pengakuan bahwa tidak jelas Apa ini maksud penganiayaan yang diatur dalam KUHP Dan itu sangat penguntungan Bagaimana? Berlaksa, penangan, amaran Bisa menemukan Iya, kan kamu memang ngapa-ngapa-ngapain Kalau nguruhara di Instagram mah gak apa-apa Kecuali gue berantem lagi baru, gak boleh Mengulangi perbuatan bukan berarti gak boleh Dia marah-marah Ya, tentu marah-marah mah boleh Nah, menahan itu gimana Kan gue emang gak pernah pukul-pukul otang Cuma kemarin aja Itu juga mukulnya orang lain Bukan amatnya gitu Gak apa-apa lah, gue kan terima-terima aja Tapi cukup berat gak sih, Kak? Dengan tuntutan 6 bulan Enggak lah Kan 6 bulan tapi kan gak masuk ke penjara Yang gak berah, gak apa-apa Itu 6 bulan Tidak harus menjalani hukuman Dengan masa percobaan 1 tahun Artinya dia tidak boleh mengulangi perbuatan Jadi bukan dihukum Karena hukuman tuntutan itu Ada tuntutan pemerintahkan supaya dia ditahan Jadi beda Jadi seperti itu Tapi selama 1 tahun sudah melakukan kesalahan yang sama Itu syarat ya Artinya ada hal yang kami ucapkan terima kasih Karena Jaksa pun telah membongkar Bahwa ini loh sebetulnya persoalannya Bahwa ini antara Niki dengan pelapor itu gak ada masalah Bahwa Niki dengan pelapor itu adalah suami istri Mereka melakukan hubungan sebagai suami istri dan seterusnya Artinya ada pengakuan-pengakuan secara hukum Yang selama ini tidak pernah diakui oleh pelapor Ya kalau dikini cuma bisa bilang Mudah-mudahan kalian yang bisa bikin bahwa Nika sidang ini puas Ini belum masih lahir Masih ada nanti Kutusan ya bang ya Masih ada beberapa Dua kali sidang lagi Berudang puas ya Dengan pembacaan dari Jaksa Ya begitu itu gak dibuat buah Jelas itu pengakuan Jadi diakui lah kita bersyukur Jaksanya juga objektif Dalam persoalan ini Bahwa memang betul nih kita tidak ada masalah Dengan pelapor Nih kita suami istri Blah-blah-blah dan seterusnya Kenapa? Mau menyiapkan apa sih? Ya itu nanti saya bacain Selamanya kan dibombargir Bisa masuk ke rakyat Terus setelah pembacaan ini Akhirnya tidak sampai Tidak harus nanti Kemudian nyakit Jadi artinya bisa Beritahat Ya berarti kan kalian bisa menilai Aku ini janda apa Aku kan janda soleha lho Ini aku diijabah melulu sama Allah Ya kan? Gua miriti tiap malam Buat hajurin Kan gak harus di instastory Kalau gua sholat Ya kan? Kalau gua ngaji apa Ya udah alhamdulillah sekarang Gua bisa bernafas dengan lenggak Gitu Ternyata Sesuai sama doa-doa gue Gitu ya gue Gitar Gitar Cure Jadi Jakarta ini kayak Membunuhkan Tidak harus masuk penjara Ya kenapa juga gua harus Ditaruh di penjara Emang gua ngapain Memang permasalahannya Seperti itu Jadi kita jangan melihat Tuntutannya Tapi melihat apa Yang dijadikan dasar Untuk-untuk Karena jaksanya sendiri Secara objektif Bahwa ini sebetulnya Seperti ini Gak ada masalah Masalahnya dengan Mikroi Masalahnya dengan ini Mereka suami istri Mereka bersama lagi Dan itu semua ada Itu adalah objektif Tapi Kau di bilang Plank-plank lama-lama Terungkap juga gak sih Akhirnya kan Masalah kan gak pernah Planku ini ada yang Akhirnya kan terungkap sendiri Kalau Gak bisa Iya Gua kan dari dulu Dibilang Gak mau diceraiin Kan gue yang minta cerai Gitu kan Oh dasar Emang enak mau diceraiin Amatipun di Jero Ya sekarang kan bisa denger kan Alhamdulillah kan Wartawan-wartawan Juga banyak yang dateng Pasti mereka ada yang baca lah Balik-balik lagi Gua bilang Kalau gue tuh selalu Orang yang gak mau Sampai ke start duluan Biarkan aja mereka duluan Gua ikutin aja Dipanggil polisi Dijemput polisi Masuk ke persidangan Gua mau gua ikutin aja Karena itu terungkap bahwa ada kesepakatan Saya dengar Antara kita dengan pelapur Kita mencabut gugatan cerainya Dan itu sudah dicabut Karena pelakunya saya sendiri Karena saya yang mencabut Saya yang mencabut Tapi ini tidak dicabut Jadi ada sebuah hal yang terkait Dengan persoalan rumah tangga Tapi menggunakan instrumen-instrumen Artinya laporan ini Patut dibuga Untuk menekan Supaya kita tidak mengajukan cerai Kenapa? Sekarang dia sudah dicerai Ya diputus oleh pengadilan agama Dia banding Diputus lagi oleh pengadilan agama Ini kita cerai sekarang kasas Nah kalau dibilang Dia ingin mencerai Kenapa harus melakukan upaya hukum Logikanya kan begini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!